Nah di saat yang sama ini juga saya akan mengeser sedikit pengetahuan buat teman-teman semuanya ya untuk mengenai metode pengupukan ya teman-teman metode pengupukan itu ada tiga teman-teman ya ada tiga metode pengupukan yang kita kenal yaitu yang pertama adalah sistem tabur ya teman-teman ya sebenarnya tingkatan metode yang pertama ini sistem tabur ini itu tingkatan yang paling rendah ya teman-teman tingkatan yang paling rendah kenapa? karena potensi untuk penguapan itu sangat tinggi ya teman-teman jadi sangat mudah untuk menguap kemudian kalau hujan sangat mudah untuk larut jadi yang diserap oleh tanah itu hanya sedikit sekali bisa cuma 65% aja ya selebihnya menguap atau larut jadi metode yang pertama adalah metode tebar ya itu metode yang paling rendah kemudian yang kedua adalah metode mulsa teman-teman metode mulsa yang kedua ini yang metode sedang tapi sangat bagus kalau Anda bisa menerapkan metode mulsa ini ya bagaimana metode mulsa ini bisa dilakukan metode mulsa itu bisa Anda campur dengan tanah ya bisa Anda campur dengan tanah atau Anda pupukkan di daerah piringan kemudian Anda tutup menggunakan bisa menggunakan tanah atau bisa juga Anda menggunakan rumputan atau pelepah dan lain sebagainya ditutupi maksudnya ya atau plastik jadi supaya tidak menguap atau dia saat menguap mengenai tumpukannya itu kemudian dia bisa turun kembali makanya kalau ada orang petani menggunakan mulsa itu ditutup tanahnya ya supaya tidak tumbuh rumput dan pupuk yang ada di situ tidak kemana-mana nah itu metode bagus sekali untuk metode mulsa untuk yang kedua paham teman-teman maksudnya ya nah itu untuk metode yang kedua kemudian yang ketiga adalah benam ya metode yang ketiga adalah benam nah untuk metode benam ini yang sangat bagus teman-teman jadi pupuknya tidak kemana-mana ya tidak menguap terlalu banyak dan tidak larut terlalu banyak dan dia di situ saja kemudian nanti akar juga akan mencari ya akan mencari pupuk di mana pupuk itu berada nah dari sesuai dengan metodenya itu juga kita dalam pengaplikasiannya tentang tentu memakan biaya kalau tebar saja dia sangat murah sekali biayanya hanya ditebar saja ya jelas paling murah dan tapi resikonya paling tinggi kemudian yang kedua kalau kita menggunakan mulsa tadi ditutupi juga memerlukan tenaga lebih teman-teman ya untuk menutupi pupuk itu tapi hasilnya bagus ya yang ketiga dia sangat bagus jadi memerlukan biaya lebih tinggi lagi kita harus menggali atau mengebor ya kemudian kita masukkan pupuk baru kita tutup jadi ini sangat efektif sekali ya untuk yang metode benam nah ini juga sering juga digunakan oleh perusahaan dan para petani untuk saat ini yang punya tenaga lebih dan punya biaya lebih untuk membiayai dalam pupukan ini oke saya kira seperti itu untuk metode pupukan mantap oke sahabat tani semuanya akhirnya saya akan buka-bukaan dengan kebun saya ini ya yang saya katakan ini lumayan berhasil ya teman-teman lumayan berhasil dengan memumpukan satu tahun yang lalu jadi di tahun 2021 di semester pertama itu saya beri dolomit 2 kilo kemudian kemudian orea 1 kilo ya orea 1 kilo kemudian NPK 16 ya NPK 16 ya itu 2 kilo nah ya NPK 16 2 kilo kemudian KCL 2 kilo saya kasih borat 100 gram ya saya kasih borat 100 gram kemudian di semester kedua itu untuk tahun 2021 semester kedua itu saya beri dolomit 1 kilo ya dolomit 1 kilo kemudian saya kasih NPK 13 6 27 ya 13 6 27 sebanyak 3 kilo ya teman-teman ya sebanyak 3 kilo nah terus kemudian saya kasih borat saya kasih borat sekitar 50 gram nah itu teman-teman ya untuk pengumpukan di sawit performa yang tadi itu ya cukup lumayan lah kalau saya bilang ini sekarang masih massa track teman-teman sekarang masih massa track kemarin hanya menghasilkan ini 3 hektare hanya 3 ton 300 ya jadi nggak nyampe 4 ton kita dapat tapi rotasi itu 17 sampai 18 hari teman-teman nah itu untuk sawit kami ya saya melakukan seperti itu tapi untuk 3 ton 3 ton 3 kintol warga sawit sekarang sudah sudah lumayan lah ya sudah lumayan dengan performa seperti ini saya kira nanti ke depannya juga akan meningkat lagi untuk hasil panennya teman-teman karena kalau dilihat dari rata-rata buah di setiap pohon ada buahnya 1 bulan kemudian mungkin sudah lumayan teman-teman ini hasilnya karena yang lain masih bunga dan kemudian masih banyak yang masih agak mengkal-mengkal muda-muda ya jadi tidak semua seperti ini tapi rata-rata berbuah teman-teman yang seperti tadi saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya sambil kita jalan ke atas melihat performa buah-buah ini berhasil berhasil om berhasil pengumpukan kami berhasil luar biasa wow buahnya keliling ini ini sawit sekitar umur 8 tahun sekitar umur 8 tahun coba anda lihat ini wow luar biasa ya luar biasa buahnya ini mengerikan ya sobat mantep ini besar-besar buahnya tuh ya buahnya besar-besar dan keliling ya bisa anda lihat performanya seperti ini menggila ya buahnya ya buahnya menggila ini masak ini 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 masak sudah mulai mengkal-mengkal ini luar biasa ya bahkan ada beberapa pohon nanti saya tunjukkan yang 3 tahun yang lalu mulai 3 tahun yang lalu tidak berbuah teman-teman jadi sekarang juga bermunculan buahnya ya sekarang bermunculan buahnya di sebelahnya ini teman-teman sebenarnya ada 3 pohon ini pohon yang pertama teman-teman ini sudah lama sekali tidak berbuah sekitar 3 tahun yang lalu dan sekarang tuh rapat dan keliling bunganya mulai bermunculan semua tuh ya ini sama sebelahnya ini ini teman-teman ini sudah 3 tahun yang lalu tidak mau berbuah tapi bukan sawit jantan lah teman-teman hanya lama sekali tidak berbuah dan sekarang ini bermunculan buahnya ini sangat luar biasa teman-teman sudah lama sekali tidak berbuah ya ini ya ini sebelahnya juga nah jadi berbuah semua teman-teman bagus sekali berhasil ya ini sebelahnya tuh ya keren jadi 2 pohon sama ini yang ketiga di depan nah ini teman-teman ini yang ini sama dengan yang sana tadi sangat lama sekali tidak berbuah sekitar 3 tahun lamanya hanya apa bunga jantan terus yang keluar lama sekali ya dan baru muncul sekarang ini dan buahnya sangat memuaskan buahnya sangat besar-besar ya buahnya sangat besar-besar tuh bunganya saja segitu besarnya tuh ya sangat memuaskan ya ini sebelahnya jadi rata-rata berbuah teman-teman dan buahnya lebat dan padat sekali nah ya oke sampai disini pertemuan kita salam kopi inspirasi 81 semoga bermanfaat untuk ada semuanya saya hanya menceritakan silahkan kalau ada yang mau mengikuti kalau tidak ya tidak masalah wabillahi topi pal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati